Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba react ya Ada satu video yang membuat kita penasaran ya Ini ada pendatang asing Kembali aktif berniaga di Pasar Selayang Pasar Burong, Kuala Lumpur Demikian ya Ini lagi-lagi berhubungan dengan warga asing di Malaysia Yang sudah sebagian besar menguasai bidang niaga Di beberapa tempat ya Seperti di Kota Raya, di Selayang Demikian ya Kita gak tahu nasib orang tempatan di sana Karena setiap berita ataupun video-video yang muncul itu Emang didominasi oleh warga-warga asing Yang justru dia itu punya satu profesi berdagang Demikian ya Oke, kita akan coba lihat Seperti apa videonya Kembali para pendatang asing ini Mulai menguasai Dan aktif untuk berniaga Di Malaysia Ini video dia buat oleh orang Malaysia sendiri ya Kenapa dah tutup? Berapa lama dah yang awak buat ni? Saya kerja 6 bulan Yang awak buat ni? Tak kesiankah ke orang atas tu? Yang orang Melayu yang jual atas tu? Ini tak alam Tak boleh masuk sekarang Orang hantar barang Banyak betong ke jual macam ni? Feel free je jual? Ini tak ada sewa apa? Ini tak ada bayar apa? Lagi-lagi 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 Kalau yang nampak lagi Lagi-lagi 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 Kumpulan warga asing kembali menjadikan lokasi sekitar Pasar Harian Selayang Dan Pasar Borong Kuala Lumpur Sebagai lubuk rezeki mereka Menjalankan perniagaan secara haram Oh haram? Asalnya gimana? Biarpun kawasan berkenaan sebelum ini dikempur beberapa kali oleh pihak berkuasa Selain pernah dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketat Ekoran jangkitan kes COVID-19 Ternyata mereka tidak serik berniaga di sekitar kaki 5 bangunan kedai berdekatan Tinjauan bernama mendapati di Pasar Harian Selayang Kelibat peniaga warga asing Yang menjual sayur-sayuran, buah-buahan dan barang basah Lebih ramai ketika hujung minggu dari awal pagi hingga petang Di diretan bangunan kedai 2 tingkat berdekatan Pasar Borong Kuala Lumpur pula Seolah-olah telah menjadi perkampungan mereka Dengan ada antaranya membuka restoran Selain turut menjual daging sembelihan secara terbuka Hanya di kaki 5 bangunan kedai Menurut peniaga tempatan di situ Warga asing kembali aktif berniaga Sejak peniaga tempatan dipindahkan ke bangunan baharu Pasar Harian Selayang pada Jun tahun lepas Mereka juga mula bertindak berani dengan mengubah lokasi perniagaan mereka Ke bangunan kedai yang terletak di antara sempadan Majlis Permandara Selayang Dan Dewan Pandaraya Kuala Lumpur Bagi mengaburi pihak berkuasa Sementara itu Ketua Kawasan Selayang Persatuan Peniaga dan Penjaja Bumi Putra Wilayah Persekutuan Muhammad Hafiz Muhammad Siddiq berkata Tindakan undang-undang yang lebih tegas harus dikenakan kepada warga asing Bagi kelangsungan peniaga tempatan Tambahnya warga asing terbabit menjual dengan harga yang lebih murah Berbanding peniaga tempatan Kerana mereka tidak menanggung kos seperti sewa premis Dan bahan jualan diperoleh terus daripada pembekal Ini secara tidak langsung menyebabkan peniaga tempatan terpaksa gulung tikar Wah kasihan banget Oke teman-teman ya demikian ya Satu ulasan video Masih tentang berkenaan pendatang asing di Malaysia Sekali lagi sekali lagi sangat disayangkan ya Hal ini terjadi ya Dan dampaknya tentunya Pada warga tempatan ya Seperti dalam ulasan tadi bahwasannya Justru warga tempatan itu malah berniaga di daerah pinggiran teman-teman ya Sedangkan kawasan yang mungkin dinilai lebih strategis itu Justru ditempati sama pendatang-pendatang asing ini Khususnya dari Panglades Oke teman-teman ya Satu kondisi yang sangat ironis banget ya Ketika warga tempatan melayu Itu harus Merasakan sedikit tersingkir ya Oleh para pendatang asing Oke teman-teman ya Inilah kondisi sebenarnya yang ada di Kondisi sebenarnya yang ada di Malaysia Karena kita tahu bahwasannya Sering kita melihat Di video-video informasi Baik dari Video-video Malaysia Video channel-channel yang memang Benar-benar perhatian sama hal ini Tentang kebenaran ini Sering banget ya Mengekspos kondisi Malaysia dengan pendatang asing Yang menguasai Daerah-daerah tertentu Tentunya Oke demikian Teman-teman Satu hal yang Miris sekali Menurut kalian gimana Silahkan teman-teman bisa berpendapat Dan jangan lupa Tekan like dan subscribe Untuk dukung Channel ini Terima kasih dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih dan wassalamualaikum Terima kasih dan wassalamualaikum